Halo Assalamualaikum Welcome back to my channel youtube Jadi di kesempatan video kali ini Saya mau review Makanan korean food gitu Ya guys Nah jadi ini tuh Ceritanya hari raya guys Jadi video ini tuh saya ambil Saat lebaran hidup Sebelum corona Menyerang kumi Nah jadi aku bersama temen-temen Ini lagi makan Ya biasa lah kalau hari-hari spesial Gitu kayak Chinese New Year Terus hari lebaran Happy New Year Itu biasanya kita Ini guys ngadain acara makan Kayak gini makan Kesan satu restoran kayak ginilah Nah jadi ini restoran Korean food ini yang aku pilih Dan bayarnya tuh satu orang itu Kalau ditukar uang Indonesia itu Kurang lebih 400 ribu rupiah ya guys Dan kita bisa makan sepuasnya Sebebasnya Dan kita tuh dikasih waktu Tiga jam guys Tapi kita itu kalau makan Tidak sampai satu jam Paling lama kayaknya 30 menit deh 30 menit itu pun Udah Down Kayak Misalkan udah selfie Bikin video Kotong Ngobrol Santai gitu Nah jadi disini tuh Makanannya itu Kebanyakan kayak daging sih ya Kalau seafood itu Yang ada cuma cumi guys Cumi gitu Tapi berbagai cumi ya Cumi kecil Cumi besar Kayak cumi kan Ada macam-macam Macam-macam bentuknya ya Nah disini tuh ada semua Tapi kalau seafood kayak Udang Kepiting itu Nggak ada disini Kayak kerang juga Nggak ada disini Jadi adanya tuh cuman Cumi sama ikan Ikan juga sampai Nggak ada gitu Soalnya kan ini Saya sering banget Makan di restoran ini Jadi Untuk Di video ini Ada ikan ya Ada ikan Tapi Di video Lebaran tahun kemarin Itu Nggak ada ikan Adanya tuh cuman Cumi doang Nah jadi guys Seperti biasa Kalau mau makan di restoran Seperti ini tuh Perut dalam keadaan Laper ya Soalnya kalau Perut keadaan Kenyang Terus masuk ke restoran Kayak gini Coba apa yang mau dimakan Ya kan Orang kita kan Kalau misalkan Perut sudah kenyang Pasti lihat makanan Juga nggak nafsu Dan juga guys Disini tuh ada Ketentuannya Yang misalkan Saat kita sudah Selesai makan ya Terus kan kita Bayar ke kasir Jadi sebelum kita Bayar ke kasir Pastikan di atas Meja kita Tidak ada Makanan yang Tersisa Misalkan Contoh Minuman lah Minuman Kayak Minuman kota Coca-Cola Yang masih utuh ya Yang kemasannya Masih utuh itu Jangan sampai Ada di meja kita Soalnya Kalau misalkan Ada Nanti kita Kena denda Kalau nggak salah Itu kayak 100 dolar Gitu Dendanya Dan kalau Misalkan Sisa-sisa Makanan Kayak Misalkan Sayuran Sup Kayak Apa sih Nggak masalah Gitu Tapi jangan Kebanyakan Sisa ya Kan sayang Juga mau Basir Tapi kalau Misalkan Kayak Sisa-sisa Minuman Coca-Cola Teh kotak Itu kan Kalau masih Masanya masih utuh Lebih baik Dikembalikan Misalnya Kita ngambilnya Di kulkas Kita kembalikan Taruh di kulkas Gitu Daripada kita Kena dendakan Soalnya disini Minuman Berbagai minuman Kotak Minuman kaleng Itu banyak banget Es krim Juga banyak banget Es krim Dari berbagai rasa Juga ada Sayuran Terutama Disini Lebih kayak Kebanyakan daging Menurutku Kayak daging Kambing Daging sapi Daging ayam Daging babi Itu daging sapi Daging kambing Itu bumbunya Macem-macem Dan harus Bener-bener Hati-hati banget Kalau milih daging Btw Kalau aku sih Gak makan daging Dari kecil Dari kecil aku Dari SD Gak makan daging sapi Gak makan daging kambing Jadi aku sih Gak wasuas Kalau mau makan Ke restoran Kayak gini Aku paling makan Kayak daging Ayam Cumi Gitu aja sih Dan disini tuh Ada kayak So Terus Kole Kayak makannya Tradisional Juga ada Terus Cemilan Buah-buahan Itu banyak Banget Gitu guys Kalau menurut Aku sih ya Apa ya Baunya puas Banget deh Kalau makan disini Cuman ya Kayak gitu guys Kalau Kita ya Kita kan Perut kita tuh Isinya tuh Berapa sih Porsi makan kita Kalau kayak Aku kan makannya sedikit Jadi kalau Apa ya Tujuan aku sih Kalau kadang Kalau makan disini Cuman kayak Lebih cenderung Pengen makan Cumi aja sih Cumi gitu Terusnya kayak Ngambil foto video Sebenarnya aku makannya dikit Jadi buat kalian Yang hobi makan Wajib banget deh Wajib banget Cobain di Makanan restoran Kayak gini Emang sih Harganya cukup Lumayan Mehong ya Karena satu orang Itu bayar 400 ribu Gitu Dan disini juga Banyak banget guys Kayak Masrum Berbagai Masrum itu ya Masrum itu Banyak banget Terus kayak Sosis Kayak Krupuk Gitu Terus kayak Ayam Mateng Ayam Belum Dimasak Juga ada Gitu Pokoknya Enjoy banget guys Kalau makan disini tuh Jadi kayak Aku tuh Udah sering banget lah Pokoknya Hari-hari spesial Kayak Lebaran Chinese New Year Terus kayak Tahun baru Pasti aku Milih tempat Makanan Kayak gini Oke guys Enjoy to watch My video Don't forget to subscribe Like Tunggu Mtu B Tunggu , Must Aku Tunggu Tunggu cito . selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati